nah ini dia bloknya guys ya ini bloknya nih blok asli standarnya si pana guys sudah kembali kesini nah disana tuh udah diukur nih makanya diambil jadi si 300 cc nya udah masuk produksi guys ya langsung mengelegar guys oke halo guys balik lagi disini dengan saya di channel peroponoli bagaimana kabar kalian semua semoga kalian baik-baik aja guys ya dan semoga rezeki kalian makin hari makin bertambah dan hari ini spesial kita bakal ngapain nih bocil-bocil wih ngapain kalian tau gak ganti kenal pot ganti kenal pot motornya bus nijar bus nijar nih gak sabaran padahal udah spesial order kenal pot tapi harus pengen pake si pana bang kenal potnya biar menggelegar hayu gas kan sebenarnya ada kenal pot nih cuman kenal potnya under tile cuman kata kita teh gak bagus soalnya bodi kita pernah meleleh disini nih bodi yang disini jet egg tuh pernah meleleh nih disini yang si pana itu bang ya yang si pana ini ada kenal potnya nih yang under tile banyak kenal pot kita mah jadi itu kalo meleleh gitu dia itu kayak emang bahannya atau gimana meleleh itu dari segi ininya sih segi pengukuran dimensi ininya gak sesuai gitu lah ada yang mentok ada yang longgar gitu lah tapi pas kita upload kemarin pas kita upload di youtube bahwasannya kenal pot itu membuat si bodi jet egg 25R kita meleleh yang punya gak terima guys yaudahlah kita hapus aja dia minta dihapus videonya yaudah kita hapus semua video tentang dia guys oke gitu dia guys ya jadi kalo apa yang kita pake atau yang di endorse sama kita kalo misalnya barangnya itu membuat meleleh kita bilang meleleh gak mungkin kan kita di endorse nih bodi kita meleleh tapi kita bilang baik-baik aja nanti yang ordernya yang lain kalo meleleh kita nanti jadi sasarannya wah bang koropo gimana sih ini meleleh nih kenal potnya nih ke bodi jet egg gitu kan jadi kita apa adanya aja kalo dia gak mau ditayangin videonya yaudah kita hapus semua video tentang dia gitu deh guys bener gak betul harus jujur jangan menyesatkan penonton kita gitu deh guys kalo bagus kita bilang bagus kalo kurang bagus kita bilang kurang bagus kalo orang yang gak terima yaudah kita hapus aja videonya betul gak? betul jadi sesuai apa yang terjadi yoi bener gak? jadi hari ini kita ngambilkan hal pot si pana ya sekalian jenguk si pana lah ya ngeliat blognya ngeliat gimana perkembangannya biar penonton juga gak penasaran nih soalnya di channel saya juga wah banyak yang nanyain si pana iya si pana si pana nih ini pengganti si pana nih di rengas denglog nih gak ada lagi gak ada lagi ya gak ada lagi yang sering menermandir jet egg ini doang nanti nih pengganti si pana di rengas denglog karawang guys kita rendengin kita rendengin 2 gacor ya 2 gacor kayak slot oke guys so langsung aja kita ke cibitung ke bengkel si pana guys bye bye dulu dong bye bye 2.000 tahun later yoi cuy kita sudah sampai nih di gunawan gerets ada umkar weg disana yang selalu pake topengnya topeng yang sangat keren makanya dipake terus terus nih jar juga udah disini si pana disono di pojokan sono nah ini dia bloknya guys ya ini bloknya nih blok asli standarnya si pana guys sudah kembali kesini nah nah disana tuh udah diukur nih makanya diambil jadi si 300 cc nya udah masuk produksi guys ya ini yang 250 cc ya om kar weg standarannya standarannya nih bawaannya jadi nanti bikinnya dari blok biletnya ini guys blok biletnya semua diganti nih sama piston-pistonnya digedein jadi 5 berapa 4 eh 55 55 eh 55 gak sih 55 kayaknya 55 jadi 302 cc 300 cc lah karena ini bawaannya udah pada tuh pistonnya hamcur ini sih bisa diganti standaran lagi cuma cuma yang namanya udah jebol mah mendingan di bor up aja ya om kar weg dibor up aja bisa dipake lagi dibenerin apa dibor up lagi nih jadi jadi 53 ini dirapiin punya 2 boringnya blok mesin standaran namanya yang uno iya gitu paling guys ada blok standar kalau nggak nanti kita bawa ke ini lah ini tukang bubut buat digedein ini 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 masih aman nih ganti satu iya iya gitu paling tapi kalau mau bor up paling mentok ini 270 cc mentok-mentoknya kalau pake blok ini dia nggak bisa 300 cc makanya harus diganti semuanya diganti harus bikin bikin dari nol ya bikin dari nol makanya lama sampe hampir 3 bulan nggak ada ada yang udah ready cuma harus pasang di dia ada udah ready 39 juta gila nggak tapi garansi katanya 6 bulan udah sama pasang segala macam 39 juta ini ya doang ngeri kan jadi kita jokot motor 1 dapat ini apa R250 spek R3 kalau Astriagren kalau dia dapat R250 jat egg kemarin jat egg baru diadu lagi diadu nah oke guys ya untuk masalah sipana itu dia yang kelar kita bawa sini blok asminya ini blok asminya si blok 300 nya lagi diproses paling lambat seminggu lagi kelar ya si blok ini kita mau ngambil kenalpot dulu udah bagi-bagi nasi kuning lo om nasi kuning iya jedak baru udah bagi nasi kuning ini nah ini gimana nih nanti lah diundang om kalau kenalpot dulu om kalau bahan dari dari hidar ngaruh ya sensornya dicabut kali ya eh cabut aja sensor dicabut jadi kita bersih-bersih dulu nanti ini mau dipakai di bus mijar oke oke kita langsung pasang aja kayaknya kita langsung bawa dulu ke dengkok dengkok masih masih rungkat di sana oke nanti kalau misalnya udah ngaspa lagi disandingkan langsung ngajak balap katanya dia wah mau rika alih ya bukan ngapak 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 baru baru balap oke guys kita langsung bawa aja ya jadi kita di akambar simpanan terbaru vlognya udah mau kelar mohon bersabar langsung kita rumah oke sekarang kita udah di rumah dan kenal pot standar udah dicopot nih gusnijar we masih masih klimis-klimis nih jar kok ini bekas becek ya masih klimis-klimis iya masih bersih ya kita sekarang pasang kenal pot sipana disini we we erek dong biar makin bertenaga ini guys aduh jadi bongkar motor baru ini untung kunci-kunci kita lengkap nih kunci-kunci lengkap jadi enak dia ngamasang-masang sesuatu nanti kita bakal dengarkan suaranya ya we kau bocil ngapain kau disitu jangan lupa dipasang sensornya sensornya ini harus dipasang oke guys nanti kita lanjut kalau udah terpasang ya kita pasang dulu oke guys akhirnya terpasang sudah kenal pot sipana di cetek 25 air gusnijar nih udah paten dong tinggal bikin ininya sesenang dia mau bikin tambahan plat besi disini kayak sipana sipana atau pake ini pake yang dikasih WRX bisa pake ini langsung otomatis bisa nah kalau pake bawaannya dia harus ditambahin plat besi biar bisa buat ininya nih buat klemannya gitu dia guys oke lah kita cek sound aja dulu ya kita cek sound kenal pot WRX langsung mengelegar guys langsung mengelegar sekali guys jadi keingat sipana kita arwah sipana disini nampaknya disi jtx 25R hijau krt terbaru anjay mantul mantul nanti paling dibawa tes jalan lah sama Gusnijar yuk kita langsung bawa tes jalan aja oke oke guys kita mau tes rate dulu ya guys ya ownersnya ini ownersnya Gusnijar guys takut iya apa apa sini kawan gimana maksudnya ada apa ini mantap hati galih barang gariga uh Maghrib Tangari Tangari Oke guys sudah segitu saja ya test ratenya nanti kita jalan 2 Jbic guys ditang-tang si Pani ditang-tang sama Angelo ini Angelo guys kalau dia mau tantang apa boleh buat oke oke guys sekian dulu video kita kali ini buat kalian dengarkan suaranya penampil Sipani disini jadi arwah Sipana 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 eh Sipahani lagi arwah Sipana ada disini guys mantul bye 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 sub indo by broth3rmax